Haleluya dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan yang ringkas Selamat pagi kepada para teman sekarja yang dikasihi Tuhan Juga sidang pendengar jemaat yang diberkati Tuhan Baik dalam kesaksian firman Tuhan yang ringkas ini Saya mengambil satu jodol yang berbunyi teguh terhadap janji Tuhan Mari kita lihat di dalam kitab Roma pasal 4 ayat 21 Roma 4 ayat 21 firman Tuhan berkata Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Berbicara tentang keteguhan hati Berbicara tentang menantikan janji Tuhan Di sini kita melihat Rasul Paulus mengajak kita Untuk apa? Untuk belajar dan meneladani hidup Abraham itu Dalam Roma pasal 4 ayat 18 berkata Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap Namun Abraham berharap juga Dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Kita tahu ketika itu Abraham telah mencapai umur 100 tahun Sarah juga sudah tidak lagi Ya tidak mungkin lagi mengandung karena rahimnya telah tertutup Jadi untuk memiliki keturunan secara manusiawi Hal itu adalah sangat mustahil Namun keteguhan hati dan kepercayaan terhadap janji Tuhan Abraham sangat percaya Karena Tuhan berjanji kepadanya Bahwa ia memiliki keturunan Seperti banyaknya bintang-bintang di langit Seperti dalam kejadian pasal 15 ayat 5 berkata Demikianlah banyaknya nanti keturunan Nah saudara-saudari sekalian dalam situasi demikian Nah Abraham dan Sarah memiliki alasan yang kuat Untuk meragukan janji Tuhan Dan iman mereka itu pasti akan menjadi pudar Tetapi Alkitab menunjukkan membuktikan kepada kita Seperti yang tercatat dalam Roma pasal 4 ayat 20 berkata Terhadap janji Allah Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan Malah ia diperkuat dalam imannya Dan ia memulihkan Allah Dalam kejadian pasal 15 ayat 6 juga berkata Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Seringkali apa yang dijanjikan Tuhan itu Apabila kita ukur dan bandingkan dengan kenyataan Yang ada sangat bertolak belakang pada hari ini Adalah manusiawi sekali Jika Sarah sempat tertawa Mendengar janji itu Karena ia sedar bahwa usianya sudah tua Ditingjau dari sudut manusiawi Dan akal sihat Tidaklah mungkin seorang wanita yang telah mati haid Dapat mengandung Itulah yang dicatatkan dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat yang ke-6 Allah telah membuat aku tertawa Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku Kalau janji ini Kalau janji ini Ya disampaikan kepada kita saat ini Pastilah kita juga akan tertawa Dan sukar untuk kita menjadi percaya Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Intinya kepercayaan Abraham terhadap janji Tuhan Tidak terpengaruh sedikitpun oleh situasi Dan keadaan yang ada Mata imannya Terus tertuju kepada Tuhan Sikap inilah yang harus kita praktikan dalam kehidupan Bagaimana dengan kita hari ini Iman percaya kita Seringkali bergantung pada situasi Dan keadaan yang ada Dan akhirnya kita pun tidak mengalami Penggenapan janji Tuhan secara penuh Kerana apa? Kerana sikap kita ini mudah berubah Oleh demikian saudara Paulus memberi nasihat kepada kita Seperti yang tertulis Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 Firman Tuhan ini mengingatkan kita semua Katanya Hidup kami adalah Percaya bukan karena melihat Marilah saudara Hidup karena percaya bukan karena melihat Marilah kita menunjukkan Iman yang penuh Terhadap janji Tuhan Agar Tuhan senantiasa memenuhi Kehidupan kita dengan segala berkatnya Dan kita akan menjadi orang Yang beriman seperti Abraham Yang beriman terhadap janji Tuhan itu Maka dengan demikian Inilah firman Tuhan Semoga firman Tuhan ini Memberkati kita sekalian Tuhan memberkati Jumpa lagi Haleluya Amin Terima kasih telah menonton